Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Al-Muzamil Yusuf A420, fraksi PKSDP Lampung. Pimpinan dan anggota yang terhormat, hadirin sekalian yang saya muliakan. Beberapa pakan terakhir ini, polemik kita sangat tajam dan mendalam tentang tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh BKN terhadap calon ASN KPK. Masalahnya telah menarik perhatian publik yang begitu luas, terutama pada pertanyaan dalam tes yang sangat sensitif, bahkan menyangkut keyakinan beragama seseorang. Pada kesempatan singkat dan rikas ini yang berharga ini, saya hanya ambil dua contoh saja. Yaitu, pertama seorang muslimah calon ASN KPK, ketika ditanya tentang siapkah mencabut kerudung dan jiljabnya demi bangsa dan negara, ketika dia menjawab tidak, saya akan tetap memakai kerudungnya, penguji mengatakan Anda egois, tidak berani berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lebih parah dari itu adalah, seorang peserta tes telah ditanya untuk memilih salah satu saja, Pancasila atau Al-Quran, tidak boleh memilih kedua-duanya. Pembenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut telah kita dengar, bahwa BKN ingin memberangus habis paham radikalisme agama yang telah menyebar di kalangan ASN. Dengan alasan tersebut, BKN tentu merasa telah menyelamatkan negara, pemerintah dari bahaya besar. Padahal yang sesungguhnya terjadi, BKN telah menciptakan bahaya yang lebih besar. Pertama, mengabaikan sikap negaraan founding fathers kita, yang arif dan bijaksana, menyandingkan sila pertama ketuhanan yang maesah, dengan sila ketiga persatuan Indonesia dengan harmoni di dalam Pancasila. Kedua, BKN telah menginjak-injak amanat konstitusi undang-undang dasar kita, pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, negara berasal atas ketuhanan yang maesah, dan negara menjamin setiap penduduk untuk membunuh agamanya masing-masing, dan beri padat menurut agama dan kepercayaan itu. Maka, niat BKN untuk memerangi radikalisme agama, berubah menjadi kebijakan terorisme terhadap keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam yang dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau agama. Pancasila atau Al-Quran? Seakan-akan orang yang memilih Al-Quran, dia tidak Pancasila-is. Saya tidak bisa membayangkan tes wawasan kebangsaan ini, kalau kita tolerir, kalau kita legalkan, akan seperti apa generasi bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, pada forum yang penting ini, saya menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, Presiden Jokowi harus menggunakan kewendangannya untuk membatalkan pemberlakuan TWK BKN terhadap calon ASN KPK, maupun terhadap seluruh ASN dari berbagai instansi. Kedua, Presiden Jokowi perlu segera membentuk tim TWK dari tokoh lintas agama, tokoh akademisi pakar yang tidak anti-agama untuk menyusun TWK yang sesuai dengan Pancasila dan konstitu kita. Dan ketiga, DPR harus memanggil BKN untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan pada kasus seleksi calon ASN KPK. Allahu Akbar Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.